Intro Republik Kepulauan Marshall memiliki sejarah panjang imperialisme asing. Kepulauan Marshall pertama dijajah oleh Spanyol, kemudian Jerman, Inggris, dan diserbu Jepang pada Perang Dunia I. Kemudian setelah Perang Dunia I, Kepulauan Marshall direbut oleh Amerika Serikat. Kepulauan Marshall bersama dengan Republik Palau, Kepulauan Mariana Utara, dan Negara Federasi Mikronesia ditempatkan di bawah administrasi Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai wilayah perwakilan Kepulauan Pasifik. Kepulauan Marshall terletak di Samudera Pasifik bagian Barat. Karena lokasinya yang tidak mudah dikunjungi, hanya sekitar 6.000 orang yang datang ke Kepulauan Marshall setiap tahunnya. Padahal Kepulauan Marshall menyajikan pemandangan alam yang apik dan jauh dari kebisingan dan kesibukan kota, sangat cocok bagi wisatawan yang membutuhkan sedikit ketenangan dan udara segar. Kepulauan Marshall terancam tenggelam karena permukaan air laut semakin naik. Jika kita berada di dalam salah satu pulau, maka air pantai akan terlihat dari segala sisi. Pada tahun 2013, banjir menerjang Kepulauan Marshall dan telah merusak ratusan rumah, sekolah, dan mengganggu arus penerbangan. Semakin rusaknya alam, bisa saja dapat menghilangkan suatu negara yang merdeka. Bukan hilang secara politik, namun secara harfiah dan fisiknya. Kepulauan Marshall meraih kemerdekaannya pada 1979. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mengakui konstitusinya, melegalkan pemilihan umum, dan menandatangani Compact of Free Association. Kepulauan Marshall dianggap sebagai sekutu dan negara terikat oleh Amerika Serikat, menyebabkan Kepulauan Marshall mendapatkan akses ke agen federal Amerika Serikat, seperti National Weather Service, Federal Aviation Administration, dan Postal Service. Selain kelapa kecil, sukun, dan industri perikanan, Kepulauan Marshall tidak memiliki banyak jalan untuk mendapatkan penghasilan. Masyarakat Kepulauan Marshall harus lebih kreatif untuk dapat setidaknya bertahan hidup, selain bergantung pada sumber daya alamnya. Kepulauan Marshall telah mendaftarkan kapal populer di dunia, yaitu Marshallis, dan mulai beroperasi pada 1990. Beberapa negara Kepulauan di sekitar Kepulauan Marshall sama-sama menghadapi kenaikan suhu laut yang semakin mengikis daratan mereka. Jadi, mau tidak mau, negara-negara kecil ini beralih ke diplomasi. Dari 17 anggota PBB yang menyetujui kemerdekaan Taiwan, sembilan negara di antaranya adalah negara-negara Kepulauan Kecil, termasuk Kepulauan Marshall. Selama ini, Kepulauan Marshall mendapatkan bantuan luar negeri Amerika Serikat setiap tahunnya senilai 78 juta dolar, dan menjanjikan 1,5 miliar dolar kepada Kepulauan Marshall dari tahun 2004 hingga 2024. Tentu saja harus ada sesuatu sebagai gantinya. Amerika Serikat membuat kubah radioaktif raksasa di Pulau Atoll, Enewetak. Ketika Amerika Serikat mengambil alih pulau-pulau pada tahun 1940-an, Amerika menggunakannya sebagai situs uji coba nuklir untuk beberapa bom terbesar dan paling merusak sepanjang sejarah, termasuk di dalamnya Castle Bravo. Ledakannya 2,5 kali lebih kuat dari perkiraan, yaitu 15 megaton TNT yang langsung dapat menghancurkan alat pengukur dan mencemari beberapa pulau di sekitarnya. Pada tahun 1977, 4.000 tentara Amerika Serikat dikirim untuk membersihkan dampak tersebut. Selama 3 tahun, telah mengumpulkan 73.000 meter kubik tanah dan 400 bongkahan plutonium-239 dan sebuah isotop yang memiliki waktu paruh radioaktif selama 24.000 tahun. Temuan bahan berbahaya itu kemudian dikubur dalam lubang hasil ledakan dan ditutupi dengan kubah berbentuk UFO setinggi 100 meter. Ini merupakan tindakan sementara karena menurut Departemen Energi Amerika Serikat sudah mulai bocor dan mencemari pantai dan laut di Kepulauan Marshall. Sebagai imbalan atas pembayarannya, Amerika terus mengoperasikan situs uji pertahanan rudal balistik Ronald Reagan. Angkatan Darat Amerika Serikat telah memberikan banyak kesempatan kerja bagi penduduk Kepulauan Marshall. Lokasinya juga yang mendekati Katulistiwa, membuat SpaceX meluncurkan roketnya di Kepulauan ini. Kepulauan Marshall agaknya akan dipaksa menghadapi kenaikan permukaan laut karena telah mempengaruhi operasi militer Amerika Serikat. Sebuah gambar menunjukkan bahwa 6 pulau di Kepulauan Marshall telah hilang dari rentang waktu 2007 hingga 2014. Tiga opsi yang perlu dilakukan oleh negara Kepulauan Kecil di Samudera Pasifik ini adalah mitigasi, inovasi, atau relokasi. Jika tanah menghilang, solusi yang jelas adalah pendekatan yang dilakukan Tiongkok dan Dubai, yaitu menambah lebih banyak tanah. Hambatan dan dermaga juga bisa meredam hempasan ombak yang datang, namun memerlukan biaya yang tidak sedikit dan membahayakan kehidupan laut. Terlebih, lokasi pulau-pulau ini tidak saling berdekatan, informasi tidak mudah tersebar dengan luas, sehingga untuk saling menyadarkan akan pentingnya menjaga kelestarian di Kepulauan ini akan sedikit sulit. Opsi lain yaitu inovasi. Tidak penting seberapa anehnya inovasi yang diusulkan, yang terpenting adalah mendapatkan penghasilan untuk negara dan mendapat perhatian dunia. Pada tahun 2018, Kepulauan Marshall menandatangani Undang-Undang Mata Uang Berdaulat yang menciptakan kriptokaransi nasionalnya sendiri. Jika berhasil, Kepulauan Marshall dapat memiliki kendali sendiri atas ekonominya dan memiliki dana baru untuk inovasi lain. Ide lain yang diusulkan oleh wali kota Ronjelab Atoll adalah untuk membangun The Next Hong Kong, sebuah daerah administrasi khusus di tengah samudera pasifik. Ide-nya adalah untuk menggunakan hubungan khusus Pulau Marshall dengan Amerika Serikat untuk menciptakan pajak dan jalur daratan, seperti status Hong Kong dan Tiongkok. Negara-negara Kepulauan juga menyiapkan resiko terburuk dengan melakukan relokasi. Pada tahun 2014, Kiribati membeli sebidang tanah seluas 20 km persegi dari gereja Inggris di Fiji. Sementara itu, Pulau Marshall memiliki pelarian yang lebih mudah. Sebagai bagian dari perjanjiannya dengan Amerika Serikat, penduduk Pulau Marshall diperbolehkan tinggal, belajar, dan bekerja di Amerika tanpa visa. Sekitar sepertiga penduduk Pulau Marshall bermigrasi ke Springdale, Salem, dan Oregon. Status penduduk Pulau Marshall di daratan Amerika Serikat adalah non-imigran permanen yang membuat penduduk pulau tidak memiliki akses untuk beberapa layanan federal seperti Medicaid. Dan jika Compact of Free Association tidak diperpanjang pada akhir 2024, maka penduduk Pulau Marshall tidak lagi mendapatkan jalur istimewa dari Amerika Serikat. Saat ini, tidak hanya negara kepulauan kecil di Samudera Pasifik yang akan merasakan efek kenaikan permukaan laut, New York, Jakarta, Dubai, suatu saat nanti akan merasakan bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan akan tenggelam. Dunia sedang memasuki masa kepanikan karena perubahan iklim, tetapi akan berubah menjadi sebuah penerimaan dan menghadapi resikonya. Ketika militer Amerika Serikat tiba di Pulau Marshall tahun 1946 dan meminta penduduk untuk menyerahkan rumah mereka dengan alasan untuk kebaikan bersama, Pemimpin Pulau Marshall saat itu berkata, semuanya ada di tangan Tuhan yang tercetak jelas di bendera Bikini Atoll. Sekarang masa depan ada di tangan kita. Perubahan dan perbaikan perlu segera direalisasikan sebelum semuanya terlambat. Terima kasih telah menonton!